Para Saudara dan Saudari yang Tuhan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Parokis atau Petrus dan Paulus Hargapura Edisi hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 Hari ini, Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Mata Maria dan Lazarus Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa Putramu telah membangkitkan kembali Lazarus dari kubur Ia pun telah berkenan bertemu di rumah Marta Kami mohon, semoga kami melayani Putramu dengan setia dalam diri saudara-saudara kami Dan bersama Maria dituntun untuk merenungkan Sabdanya Bersabda lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Semoga Sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Semakin menghantar kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang sejati Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Ini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Yohanes Pasal 11 ayat 19 sampai 27 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Yohanes Menjelang hari-hari Pasca Banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria Untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya Ketika Marta mendengar bahwa Yes datang Ia pergi mendapatkannya Tetapi Maria tinggal di rumah Maka kata Marta kepada Yesus Tuhan Sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak mati Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu Segala sesuatu yang kau minta kepadanya Kata Yesus kepada Marta Saudaramu akan bangkit Kata Marta kepadanya Aku tahu bahwa Ia akan bangkit Pada waktu orang-orang bangkit Pada air saman Jawab Yesus Akulah kebangkit Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepada aku Ia akan hidup Walaupun sudah mati Dan setiap orang yang hidup Serta percaya kepada aku Tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini Jawab Marta Ya Tuhan Aku percaya Bahwa engkau lah Mesias anakala Dia yang akan datang ke dalam dunia Demikianlah sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Hari ini Gereja memperingati Peringata wajib Santa Marta Maria Dan Lazarus Gereja memperingati Ketiganya Dengan tujuan Mengatakan kita Akan persetua Lazarus Yang dibangkitkan Yesus Melalui bacaan Injil Yang baru saja Kita dengar tadi Yang diambil Dari Injil Yohanes Dikisahkan kepada kita Bukan hanya Lazarus Yang memperoleh kebangkitan Badan Malingkan juga Marta dan Maria Yang mengalami Kebangkitan rohani Mereka mengalami Pembaharuan Iman Keyakinan Bahwa Yesus adalah Kebangkitan Dan hidup Menjadi Amat nyata Di dalam pengalaman Hidup mereka Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Ketika Sesuatu Yang engkau Minta Kepadanya Iman yang mendalam Dari Marta ini Dibalas oleh Yesus Bahwa saudaranya Akan bangkit Kembali Marta Mengungkap ke imannya Bahwa dia tahu Bahwa ia akan bangkit Pada waktu Orang-orang bangkit Akhir sama Akhirnya Yesus menyampaikan Menegukan Iman Marta Dengan Mengatakan Akulah kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Dan setiap Orang yang hidup Dan Percaya Kepadaku Tidak akan mati Selama-lamanya Percayakah Engkau akan hal ini Jawab Marta Ya Tuhan Aku percaya Bahwa Engkau Mesias Anakala Dia Yang akan Datang Ke dalam Dunia Kebangkitan Rohani Yang dialami Marta Dan saudaranya Maria ini Sungguh Membuat Hati Yesus Jatuh Berbelas Kasih Sehingga Membangkitkan Saudaranya Lasarus Yang sudah Dikuburkan Kurang lebih Tiga hari Lamanya Jenasanya Sudah rusak Tetapi Bagi Allah Bagi Yesus Allah yang menjelmah Menjadi manusia Tidak ada Yang mustahil Kan di dalam dia Ada Kehidupan Para saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Percaya Percaya Pada Kebangkitan Badan Dan kehidupan Kekal Adalah Suatu hal Yang menjadi Keraguan Bagi kita Manusia Yang masih Hidup Disama Sekarang Karena pengalaman Itu hanya Terjadi Satu kali Ketika Kita Sudah Mati Sebelum Sebelum Mengalami Kematian Kita Tidak Sampai Pada Pengalaman Kebangkitan Dan Kehidupan Kekal Iman Kita Mengatakan Orang Yang sudah Mati Akan Memasuki Kehidupan Kekal Masuk Dalam Kerajaan Surga Maria Dan Martha Adalah Kita Yang Sedang Berduka Karena Saudara Yang Meninggal Pergi Kepada Yesus Dan Memohon Keselamatan Kekal Padanya Adalah Merupakan Satu-satunya Jalan Untuk Mendapat Jawaban Untuk Saudara Kita Keluarga Kita Yang Sudah Masuk Dalam Hidup Kekal Dan Mengalami Kebangkitan Badan Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Kita Terus Berusaha Semakin Memperdalam Iman Kita Agar Iman Kita Semakin Bertumbuh Dan Berkembang Buat Terkadang Pelbagi Tantangan Tantangan Kehidupan Dunia Ini Membuat Iman Kita Tinggelang Maka Lewat Peristiwa Pada Hari Ini Dimana Kita Merayakan Peringatan Wajib Santa Marta Maria Dalas Harus Kita Diajak Untuk Selalu Membaharui Kehidupan Beriman Kita Agar Hidup Iman Kita Selalu Bangkit Kembali Untuk Diperbaharui Olehnya Maka Mari kita Berlangkah Maju Bersama Terus Menerus Mengalami Pembaharuan 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 Hidup Iman Semoga Iman Kita Kepada Allah Semakin Bertumbuh Dan Berkembang Dan Kita Semakin Layak Disebut Sebagai Murid-murid Yesus Yang Sejati Disaman Sekarang Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati